Hai mantapu bangku kembali lagi bersama DK janiakim menu kita hari ini mainan mobil-mobilan menu spesial yang datangnya dari Speed City Lancer Evolution dan ini adalah miniscale produk dari Speed City Lancer Evolution yang ada di filmnya Fast Furious 3 Tokyo Drift dan Mikubishi Lancer Evo 7 yang dikendari oleh Dushan ya jadi si Dushan itu dia belajar bisa ngedrift memakai mobil Lancer Evolution 7 ini ya sampai dia memenangkan suatu pertandingan dan juga untuk adegan kejar-kejaran dengan drifting dan juga Hans dia memakai mobil ini bangku dan ini produkkan dari Speed City ya ini layak banget untuk di koleksi semoga ini enggak ada defect ya dan ini penampakan bagian depan dan bagian atas seperti ini bagian kiri sih sama kanan poloset ya dan kita lihat bagian paling bawah nih Nah untuk 14 tahun ya 14 tahun ke ke atas bangku dan ini adalah made in China dan kita bisa lihat bagian belakang ini adalah ap ini A P dan R ya kalau nggak salah ya oke langsung aja kita bongkar ya si Lancer Pulis ini mainan mobil-mobilan ini baku kita bongkar dan sudah terbuka dari segelnya langsung saja kita buka dan sebentar kita lihat dulu ini Oh ya kita dapat fotokart ya fotokartnya ya si press Furious 3 Tokyo Drift Mikubishi Lancer Evo 7 kudus yang saya mantap ya keren ini ngasih aman teman saja dan langsung saja kita lihat untuk si mainan mobil-mobilannya si daiknya seperti ini dan ini tidak di segel ya bangku ya jadi seperti ini penampakannya dan ini untuk tatakannya dia baru warna hitam ya dan kita bisa lihat ada logo dari Mikubishi ya tiga permata dan juga ini ada tulisan lens revolution di bagian ini bangku ya mantap tuh bangku dan kita bisa lihat untuk best color dari lancar revolution ini dia berwarna merah ya kepaduan merah dan juga ada hitam dan juga ada putih ya ini sisi sebelah kiri kita bisa lihat untuk kaca mikanya dia full body ya ya full body gitu dan juga ada list di bagian kaca ini dan pintu dan untuk bagian spion ini aman ya terbuat dari daikas dan juga ada garis putih dan juga ada tulisan apa nih APR atau AR ya APR kalau nggak salah juga strip hitam strip putih lagi dan juga ada berbagai sponsor yang ada race optima bateris dan juga toyoters 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 dan juga ada takata di sini ya dan juga ada xcd di bagian hitam ini ya kecil ya tulisannya xcd itu dari optima ada takata dan juga ada logo apa nih kecil banget di bagian sini bangku dan ini dia untuk handle pintu tidak begitu jelas untuk pengisian bumbang bakar ada di sebelah kiri oke seperti ini dan kita lihat bagian atas polos berwarna merah hanya sedikit ada antena di bagian ini ringkih hati-hati dan juga untuk bagian spoiler dia terbuat dari daikas dan juga aman ya kencang gitu dan juga untuk bagian belakang ada logo itu besi dan juga ada sponsor ya Toyoters berwarna hitam dan putih dan untuk detail lampu belakangnya cukup rapi ya ya cukup digital juga dan untuk bagian penampot nih terlihat ada di sebelah kanan bangku Oke ini bagian interior bagian belakang dia berwarna hitam ya dan juga kita lihat sisi dari sebelah kanan untuk pengemudi dia ada di sebelah kanannya sama dengan sisi kiri tidak ada pengisian bumbang tentunya di sebelah kiri dan disini ada tulisan takata ya sponsor takata dan lain-lainnya dan untuk handle pintu dia sebenarnya ini berwarna merah ya jadi satu dengan yes botinya bangku ya ini sebelah kiri dan kita langsung ke bagian depan komplit dengan wiper dan juga di bagian interior bagian dalam dia terlihat tursinya yang berwarna merah dan juga nih bagian dashboard berwarna hitam ya terlihat dengan jelas setelah tukar mesin sini ada sponsor lagi dengan tulisan Optima better dan juga XCD dan juga ada RMR dan di bagian ini dia berwarna hitam dan di bagian ini dia juga hitam tapi tidak pekat dan untuk bagian depan seperti ini lampu Mika rata ya dan juga ada tulisan lens revolution dengan logonya WD mantap bubaku keren ini dan kita langsung buka aja nih kita buka apakah dia bisa dimainkan bisa berjalan dengan lancar atau video langsung saja kita bongkar dulu ya sudah terbuka sudah terlepas dari bautnya dan ternyata ini nah ya kita bisa lihat nih bagian depan agak sedikit seret ya dia dengan telek yang berwarna hitam untuk banyak bahan karton sini ada blackdisknya di bagian depan dan bagian belakang yang tetap breakdisknya ya berputar cuman agak seret tangku dan bagian bawahnya biasanya biasanya plastik ya berwarna hitam dan kita bisa buka ini untuk bagian base bawahnya kita bisa buka ya bila ingin ganti ban dan juga lihat interior interior bagian dalamnya ada sini ada bisa mikrovisi lancar F7 1 banding 64 made in China dan untuk bagian muffler ini dia ada di sebelah bawah kanannya cukup lumayan untuk bagian base bawahnya dan juga di dalam interior bagian dalamnya terlihat ada Oh ini apa spion di bagian dalamnya yang berwarna peti tidak bisa terlihat untuk ini tidak ada defect cukup aman hanya saja untuk bagian roda dia tidak berputar dengan lancar masih ini ada search search ya bangku Oke jadi ini dia ya ini hot item ya lancer evolusi ini menurut Daniel Kim Reyes hot item perlu juga dimiliki diberi dan koreksi produk dari speed city dan sayangnya sih dia kurang bisa berputar yang untuk bagian roda-rodanya bangku ya jadi ini dia pembahasan kita tentang mainan mobil-mobilan dari speed city Lancer Evolution 7 yang ada di filmnya Tokyo Drift 3 ya fast and furious 3 di Tokyo Drift nantikan di video-video berikut Daniel Kim Reyes tiktok tiktok be什么 dgn Terima kasih.